Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi selamat wafiat, tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, sekarang ini hari ini untuk pertemuan yang ketiga ya teman-teman ya. Nah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas itu mengenai model deskriptif manajemen strategik. Jadi kita akan membahas mengenai prosesnya, proses daripada strategik manajemen, itu kan seperti yang kemarin sudah sedikit banyak saya jelaskan. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengelamati lingkungan, kemudian juga bagaimana kita bisa menggunakan analisis SWOT atau SWOT Analisis Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, itu jadi untuk menganalisa lingkungan. Kemudian juga beberapa poin-poin untuk yang analisa eksternal juga, kemudian formulasi strategi. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan metode yang berbeda, jadi akan saya share dulu link-nya, link YouTube-nya ini kepada teman-teman semuanya. Kalian bisa tonton videonya. Nanti baru setelah itu, sebelum matat kuliahnya berakhir, saya akan undang kalian untuk masuk ke Zoom. Ya, kita akan diskusi beberapa poin-poin terkait hal-hal yang penting. Dan juga kalau memang ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan, kita bisa tanyakan. Dan juga yang pasti adalah saya akan meng-absen teman-teman semuanya. Jadi, ini metode yang saya ubah. Mungkin kalau yang di pertemuan sebelumnya atau di semester sebelumnya, saya kasih link YouTube-nya, kalian coba tonton sendiri dan setelah itu saya absenin semua, tapi kalau sekarang saya coba rubah, supaya lebih tetap ada interaksinya. Gak berlama-lama, saya langsung saja share screen-nya untuk pertemuannya ini. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Oke, ini saya. Oke, pertemuan ketiga. Model Deskriptive Strategic Management. Ya, di dua minggu yang lalu kan juga selama dua pertemuan terakhir kemarin, saya sudah menjelaskan ya apa itu definisi strategic management, kemudian juga prosesnya, gitu kan ya. Oke, ini kita akan coba bahas lebih detail lagi. Nah, jadi proses management strategis itu adalah metode di mana para manager memahami dan juga menerapkan strategi yang dapat mengarahkan kepada keunggulan kompetitif, jadi kompetitif advantage yang berkelanjutan. Jadi jelas ya, ada keunggulan kompetitif, ada juga ada keunggulan komparatif, gitu ya. Kompetitif advantage. Jadi misalnya, apa itu kompetitif advantage? Jadi kompetitif advantage itu adalah keunggulan yang berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya. Jadi sumber daya yang bisa diperbaharui, gitu loh. Terutama di sini kita bicara mengenai sumber daya manusianya, gitu kan. Lalu juga, Pak, istilah komparatif advantage, atau keunggulan komparasi. Jadi keunggulan komparasi ini adalah keunggulan yang berdasarkan kepada tetap pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya apa? Satu-satunya misalnya seperti sumber daya alam, misalnya seperti minyak bumi, kemudian juga misalnya batu bara, itu merupakan adalah sumber daya yang sifatnya comparable, kompetitif, kompetitif advantage, gitu loh. Nah, kemudian proses perencanaan strategis itu adalah cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi. Jadi melalui tahapan-tahapan seperti penilaian awal, jadi kemudian analysis yang sifatnya menyeluruh, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Jadi pasti ada penilaian awalnya, gitu kan ya. Kemudian juga analisisnya, sifatnya, the whole analysis yang menyeluruh, perumusan strategi, kemudian juga implementasi, dan juga pasti harus ada evaluasinya. Kita akan evaluasi bagaimana perumusan strategi ini kira-kira cocok nggak, gitu loh. Kemudian juga implementasi di lapangannya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti strateginya sudah bagus, sudah detail, sudah-sudah mendetail, gitu ya, sudah-sudah ketahuan, strength, weakness, opportunities, dan juga transfer. Tapi sayangnya pada saat implementasi kedua-dua orang, itu yang perlu dievaluasi, gitu loh. Oke, nah ini kan yang sudah kita jelaskan, gitu ya, dari minggu yang lalu. Jadi analisa lingkungan strategi, itu mulai dari apa, analisa lingkungan eksternal, gitu kan ya, kita harus tahu apa yang menjadi opportunities kita di luar sana, gitu kan ya, apa yang juga menjadi threats-nya, gitu loh. Ya kan, makanya adanya threats, analisis, kemudian juga opportunities, analisis, gitu loh. Kemudian juga lingkungan internal, kita perlu tahu nih, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi strength-nya kita, gitu loh. Strength-nya kita ini apa, gitu kan. Kemudian weakness-nya kita apa, gitu loh. Sehingga kita tahu nih, kita kedepannya, kita mau fokus itu pada industri yang mana, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Pertama misalkan dalam kondisi pandemi, seperti sekarang ini, di mana memang masih, Pak, masih banyak, kan, apa, yang tersebut tenaga, masih banyak juga perekonomian yang masih belum bisa bertumbuh, ya, walaupun tubuhnya juga tidak, walaupun tubuhnya masih secara bertahap, karena masih belum full recovery, gitu kan. Dan pastinya ini membutuhkan, membutuhkan apa namanya, apa namanya, sudah pasti juga ini membutuhkan, apa namanya yang, membutuhkan, apa, membutuhkan, membutuhkan waktu, atau effort, gitu kan. Oke, kemudian juga untuk formalasi strategi. Formalasi strategi itu adalah lebih kepada bagaimana kita menentukan strateginya, itu baik untuk bisnis strateginya, kemudian juga corporate strategy, international strateginya bagaimana, gitu kan yang perlu kita lakukan, kemudian juga bagaimana kita bisa lakukan aliansi strategi, gitu loh. gitu, oke. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa implement strategi, itu ya bagaimana, itu meliputi beberapa poin-poin, jadi, dari corporate governance, gitu kan, kemudian juga strategic leadership, gitu kan, kemudian juga pengendalian strategis, yang juga struktur dan desain organisasi, yang semuanya ini, saling, apa, saling, saling, saling ketergantungan, jadi, saling, apa, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, gitu loh. Itu, oke, sekarang kita lihat pada proses manajemen strategi untuk analisa lingkungan. Gitu kan ya, oke, untuk analisa lingkungan, itu, meliputi, mendeteksi, dan juga mengevaluasi konteks organisasi, lingkungan internal, maupun juga lingkungan eksternal, dari organisasi atau perusahaan, gitu kan ya. Lalu yang kedua, formulasi strategi, jadi mencakup desain, dan juga pilihan strategi yang sesuai, gitu kan ya. Nah, kemudian juga untuk implementasi strategi, proses bagaimana melaksanakan strategi, yang telah diformulasikan, dengan tindakan yang nyata, gitu loh. Sudah kita susun strateginya, gitu kan, sudah kita pilih strategi yang sesuai, nah kemudian implementasi, bagaimana kita melaksanakan, apa, melaksanakan strategi yang sudah diformulasikan sebelum ini, dalam tindakan yang nyata, dalam day-to-day operation perusahaan seperti apa, gitu kan ya. Nah, kemudian pada evaluasi strategi, kita mengevaluasi bagaimana strategi yang telah diimplementasikan, dan sejauh mana mempengaruhi performance dari organisasi, atau perusahaan, kira-kira seberapa pengaruhnya, bagaimana dengan soal pertumbuhan, pertumbuhan organisasinya, growth-nya seberapa besar, apakah sesuai dengan ekspektasi, atau beyond expectation, atau bahkan mungkin below expectation, itu yang perlu kita coba perhatikan. Oke, untuk pengamatan lingkungan, pengamatan lingkungan ini berdasarkan pada faktor-faktor strategi, yang disebut dengan SWOT, jadi ada strength, weakness, kemudian juga ada opportunities, dan threats, jadi strength itu kekuatan, kekuatannya organisasi, weakness itu juga, apa namanya, kelemahan dari organisasi, ini sifat adalah internal, kemudian ada lagi opportunities, peluang di luar sana, peluang yang ada di eksternal, yang ada di luar dari organisasi, dan juga threats atau ancamannya. Nah, pengamatan lingkungan secara garis besar, jadi ada dua analisnya yang harus dilakukan, jadi secara baik itu untuk lingkungan internal, maupun juga lingkungan eksternal. Oke, sering kalian lihat, lingkungan yang internal, jadi analisa dalam perusahaan itu sendiri, jadi cara melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apa kelemahan saya, apa kekuatan saya, gitu kan ya. Ya kan, apakah perusahaan saya ini mampu untuk menangani distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari, atau apakah perusahaan saya ini mampu untuk menangani distribusi produk chat seluruh wilayah Nusantara, sedangkan kalau strengnya si perusahaan adalah kepada produksinya, lain produksi yang banyak, kemudian promosi yang gencar, kemudian juga menggunakan bintang iklan yang bisa membantu penjualan, tapi apakah untuk distribusi, apakah juga merupakan bagian dari kekuatan internalnya company, atau dia harus menggandeng distributor, menggandeng pihak ketiga yang menjadi distributornya, gitu kan. Ya kan, supaya nanti apa, supaya produk chat ini bisa sampai kepada seluruh wilayah Nusantara, gitu loh. Gitu. Nah, kalau memang kekuatannya company itu pada produksi, pada produksi marketing, gitu kan ya, tetapi pada produksi maupun juga marketing, karena kemudian, karena dia memiliki keterbatasan untuk apa, pada distribusian produknya, maka dia bisa menggandeng pihak ketiga untuk menjadi distributornya, gitu. Apalagi misalnya kan, misalnya perusahaan chat ini berada di wilayah Jawa, dia ingin menjadi, walaupun misalnya mungkin Jawa bisa dikuasai, tapi kan dia perlu misalnya, apa namanya, menggandeng distributor yang bisa mendistribusikan produknya, sampai kepada, kepada ke Pulau Sumatera, gitu loh. Atau mungkin juga ke Pulau Kalimantan, gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, aku coba break dulu sebentar, ada yang datang. Saya, 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 yo. Oke, sorry. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, share screen. Here we go. Oke, kalau kita lihat ini untuk lingkungan internal ya. Tadi kan sudah jelasan, misalnya kalau perusahaan chat ini, dia mau merambah pasarnya, misalnya ke wilayah Indonesia bagian tengah, misalnya ke Kalimantan, yang mungkin itu bukan area ekspertisnya dia, gitu loh. Dia butuh menggandeng partner, supaya produk ini bisa sampai ke wilayah Indonesia bagian tengah, atau mungkin bahkan sampai ke wilayah Indonesia bagian timur, gitu loh. Misalnya sampai ke Masalah, bisa sampai ke Ambon, atau bahkan sampai ke Papua, gitu kan. Jadi, misalnya dibutuhkan distributor yang menguasai wilayah Indonesia bagian tengah, maupun juga wilayah Indonesia bagian timur, gitu loh. Nah, itu seperti itu, gitu kan ya. Nah, analisis lingkungan internal ini terdiri di beberapa variable yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu berupa kekuatan maupun juga kelemahan yang dimiliki oleh company atau organisasi. Variable ini membentuk dimensi atau suasana di mana pekerjaan itu dilakukan. Variable-variable meliputi struktur. Jadi, struktur organisasinya seperti apa, budaya. Ya kan, itu budayanya misalnya apa, budayanya sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi performance daripada perusahaan. Demikian juga pasti sumber daya. Kalau tadi yang saya jelaskan itu mengenai apa, mengenai kekuatan produk atau kekuatan company terpada misalnya di wilayah Jawa saja atau mungkin Jawa meliputi sebagian Sumatera itu merupakan bagian daripada sumber dayanya, gitu loh. Nah, makanya dia butuh bantuan dari pihak ketiga atau menggandung partner supaya produknya bisa sampai ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, bahkan wilayah Indonesia bagian timur, gitu kan ya. Oke, itu analisan lingkungan internal. Struktur itu bagaimana cara organisasi, apa, perusahaan yang diorganisasikan yang berkenan dengan bagaimana company ini berkomunikasi. Kemudian juga mengenai masalah wawenang, itu juga harus kerja. Jadi, mengenai chain of comment. Jadi, kan, apakah perusahaan ini sangat, strukturnya itu panjang, gitu kan ya. Jadi, misalnya dari staff, kalau misalnya mau komunikasi dengan direktur, bagaimana harus selamat berapa meja. Maksudnya dari staff, senior staff, supervisor, senior supervisor, kemudian manager, senior manager, sampai kepada direktur. Waktu kan itu jalur panjang. Apakah ada cara supaya si direkturnya selalu memberikan, membuka pintunya, membuka pintu ruangan kerjanya supaya so anyone can come inside and discuss anything they want, gitu loh. Berarti itu sudah kepada masalah culture atau budaya, gitu kan ya. Nah, kalau budaya mengenai pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan atau di-share kepada anggota perusahaan. Jadi, norma ini harus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota perusahaan, gitu kan ya. Oke, next. Tadi kan kalau tadi sudah mengenai masalah struktur, kemudian masalah budaya, kemudian juga masalah sumber daya. Oke, aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang atau jasa perusahaan. Aset ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Ya kan, tadi kan seperti ada competitive advantage atau comparative advantage, gitu kan ya. Sumber daya alam ini bisa diperbaharui enggak? Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya apa? Misalnya, misalnya seperti buah, sayur, gitu kan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya seperti kelapa sawit, itu semuanya bisa diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Misalnya seperti minyak bumi, batu bara, nikel, gitu kan ya. Bauksit, gitu kan. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi dalam artian, kita ambil, misalnya, kita ambil, misalnya batu bara, misalnya satu ton. Ya kan, ditambang satu ton. Misalnya dalam waktu, dalam jangka aku tertentu, pastinya, berarti ya, total simpenan batu bara yang ada di, yang ada dikandungan perut bumi negara kita, itu pasti akan berkurang satu ton. Ini berbeda misalkan dengan kapas sawit. Misalnya kapas sawit itu ditanam, kemudian panen kapas sawit, itu ya, itu misalnya sebanyak, misalnya katakan, misalnya satu ton. Itu kan berarti nanti, buahnya itu akan muncul lagi, buahnya itu akan tumbuh lagi, buah sawitnya, buah apa itu akan tumbuh lagi. Oke, itu yang membedakan antara sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian juga ada sumber daya manusia, yang merupakan aset bagi perusahaan. Oke, nanti saya coba berikan tugas yang terkait mengenai sumber daya manusia, yang lebih detail lagi ya. Oke, kemudian juga analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal itu berarti lingkungan yang di luar perusahaan. Jadi caranya apa? Dengan mengamati kesempatan, opportunities, dan juga threats yang ada di luar perusahaan. Analisa lingkungan eksternal perusahaan ini terdiri dari variable-variable yang berada di luar lingkungan perusahaan. Itu ya, tadi masalah peluang, ancaman, gitu kan, yang tersebut membentuk keadaan di mana organisasi ini berdiri. Lingkungan eksternal ini bisa dibagi menjadi dua bagian, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Gitu ya. Kita lihat lingkungan kerja. Jadi terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan juga dipengaruhi oleh operasi-operasi utama perusahaan. Contohnya misalnya seperti pemegang saham, berarti ini shareholders. Kemudian juga pemerintah dengan segala bentuk peraturannya. Misalnya peraturan pemerintah, kemudian juga misalnya undang-undang, misalnya mengenai pajak, mengenai undang-undang tenaga kerja, undang-undang cipta tenaga kerja, kemudian juga peraturan salah yang terkait mengenai pandemi COVID-19 ini, itu juga pasti bagian dari elemen tersebut. Bagian daripada elemen lingkungan kerja ini. Kemudian juga pemasok atau supplier, yang memasuk bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan mentah kepada perusahaan. Kemudian juga komunitas lokal, misalnya pada lingkungan di sekitar pabrik, lingkungan masyarakat di sekitar kantor. Contohnya misalnya seperti mungkin perusahaan ini membina UMKM, itu merupakan juga bagian dari komunitas lokal. Atau mungkin juga misalnya komunitas lokal, misalnya organisasi buruh, itu juga merupakan bagian dari komunitas lokal. Kemudian juga ada lagi pesaing. Pesaing misalnya, pesaing yang pasti kompetitor. Misalnya kalau saya punya perusahaan chat atau organisasi-organisasi produk apa, produk nasibat dalam chat, ya pasti pesaingnya itu perusahaan chat juga. Atau mungkin distributor chat, produk chat yang dari luar negeri. Kemudian juga misalnya kreditor. Jadi misalnya kreditor itu misalnya dari pihak bank, kemudian juga kepentingan-kepentingan lainnya mungkin dari asosiasi perdagangan atau mungkin dari asosiasi industri, itu juga pasti akan memberikan pengaruh. Kemudian juga di sini lingkungan sosial. Itu terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatannya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi seringkalnya mempengaruhi keputusan jangka panjang perusahaan. Contohnya misalnya apa? Terbukti kekuatan ekonomi, sosial, kultural, teknologi, kemudian politik dan hukum yang berlaku. Jadi, mengenai pasar, misalkan berarti ini masuk kepada lingkungan sosial. Jadi misalkan tadi kan ekonomi, kekuatan ekonomi. Bagaimana kekuatan ekonomi masyarakat atau buying power masyarakat saat ini yang masih di negara kita yang masih berdakitnya pandemi COVID-19 ini, pasti juga kan mempengaruhi kepada perkembangan perusahaan. Kemudian juga teknologi. Sudah saya jelaskan kemarin, jadi teknologi itu kan pasti berpengaruh kepada lingkungan perusahaan, perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi perilaku konsumen, mempengaruhi perilaku atau perubahan perilaku masyarakat atau konsumen. Kemudian juga socio-culture law. Ini pasti juga akan berpengaruh. Bagaimana misalkan perilaku konsumen di daerah tertentu juga akan pasti berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Seperti itu. Kemudian juga politik dan hukum yang berlaku. Pastinya dunia usaha kan juga membutuhkan adanya kepastian hukum, kepastian hukum, dan juga kepastian situasi politik yang terjadi di negara. Salah sepatutnya di negara kita itu. Oke, sebentar. Sorry, ada gangguan lagi sebentar ya. Ini saya share dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk tadi. Maaf, untuk interupsinya. Seloh, tadi sudah jelas ya. Mengenai lingkungan sosial itu pasti pada, buat yang saya jelaskan di pertemuan pertama, ada ekonomi, kemudian juga socio-culture, teknologi, politik dan hukum yang berlaku. Bagaimana perkembangan teknologi juga pastinya akan berpengaruh kepada perkembangan perusahaan, ekstrimnya. Apakah kita akan menggantikan, bahkan teknologi ini akan bisa menggantikan peran manusia. Apakah nanti pekerjaan ini akan digantikan oleh robot. Ada kekhawatiran seperti itu. Contohnya yang paling gampang misalnya apa? Seperti penjaga tol. Sekarang, apakah masih ada sih penjaga tol yang menerima uang dari pengguna jalan, menerima uang, sama sekali menerima kartunya, terus dihitung, oh misalnya ganti kasih uang Rp. 50.000, oh kembalian Rp. 5.000. Berarti kan, kalau misalnya pakai kendaraan pribadi, berarti total biaya tolnya Rp. 45.000. Kemudian dilihat, oh ini masalah yang dibawa, truk gitu ya, truk 6 ban, oh berarti ini misalnya berapa, misalnya Rp. 55.000 gitu kan. Seperti itu. Berarti misalkan si spare trucknya dia ngasih duit, misalnya Rp. 70.000, berarti karena biayanya Rp. 55.000, berarti kembali Rp. 15.000. Nah seperti, tapi sekarang saat ini kan itu sudah tidak ada gitu kan. Sudah digantikan oleh misalnya kartu, kartu itol. Misalnya kalau, seperti dari BCR yang flash, atau mungkin kalau mandiri itu mengeluarkan apa yang di mandi. Nah seperti itu kan. Nah apakah nantinya, ke depannya nanti pekerjaan saya itu akan diambil alih oleh misalnya artificial intelligence, atau mungkin bahkan diambil alih oleh robot gitu kan. Atau mungkin diambil alih seperti misalnya aplikasi gitu, aplikasi yang bisa apa, menganalisa dan juga mengambil keputusan gitu kan. Oke, nah seperti itu. Nah next. Formulasi strategi ini, kita lihat formulasi strategi itu kepada, analisasi situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Jadi kita sudah bisa analisasi situasinya, kemudian kita juga sudah bisa menentukan, apa ini menjadi long term perusahaan kita, atau organisasi kita. Nah ini tujuan jangka panjang, menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan komposisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu. Jadi dalam sebuah organisasi, strategi ini dipilih pada tiga level yang berbeda, strategi tingkat bisnis. Jadi strategi ini digunakan ketika strategi unit bisnis, atau strategi bisnis unit itu, atau divisi, atau usaha kecil dan menengah ini memilih, strategi hanya untuk satu produk yang dijual, atau dalam suatu pasar tertentu saja. Contohnya misalkan, strategi tingkat bisnis diilustrasikan, misalnya seperti produk usaha susu tropikan aslin, dengan rendah, tendungan gulanya rendah. Jadi ada tiga strategi gitu loh. Misalnya dalam hal kepemimpinan biaya, kemudian juga diferensiasi, dan juga fokus. Jadi alternatif, jadi dia hanya fokus pada, apa namanya, pada misalnya produk-produk yang memiliki kandungan gula rendah kalori. Nah seperti itu. Atau yang kedua, itu strategi tingkat perusahaan. Jadi di mana para eksekutifnya ini, di perusahaan itu memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasukin gitu loh. Dan juga apakah adanya pesaing di sana, atau mungkin kita akan menghajar pesaing gitu kan. Jadi mereka memilih strategi antara integrasi, intensif, diversifikasi, atau strategi defensif gitu kan. Lalu yang ketiga, strategi yang sifatnya global atau internasional. Jadi pertama yang mana yang harus dijawab, pasar baru mana yang harus kita kembangkan, dan juga bagaimana cara kita masuk ke sana gitu kan. Seberapa jauh diversifikasi yang akan dilakukan gitu. Diversifikasi produk, ataupun juga diversifikasi pasarnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi manajer atau maupun juga CEO juga bisa menentukan alternatif strategi seperti ini, mana yang mau dipilih gitu kan. Jadi sebenarnya di business-nya disesuaikan juga dengan tujuan perusahaan, hasil analisa situasi, dan juga tingkat strategi yang akan dipilih. Gitu loh. Oke. Ini dari saya ini aja, jadi nanti kalian coba tonton dulu YouTubenya. Nanti setelah itu kita akan bahas, sebentar, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau enggak, enggak apa-apa, nanti kita coba sebentar aja untuk diskusi lewat Zoom meeting ya. Dari saya itu aja, dari teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi nanti siang ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!